dan bersesuaian dengan reaksi iya, ada aksi, ada reaksi jadi pagi-pagi ditanya, ibu ditanya apa kabar? kelihatan banget kalau belum makan ini orang kita itu khas kalau kenyang itu ngantuk, kalau lapar itu lemes betul kan, bu? betul betul, bu? iya, ternyata ternyata aksi, jadi ditanya apa kabar begitu, jadi orang namanya manusia itu adalah homososial, artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, betul, bu? betul di dalam kehidupan manusia berbeda dengan hewan hewan itu sekali bertemu bertengkar, tapi habis itu rukun damai dimanapun hewan itu kalau bertemu pertama kali, dia akan bertengkar habis-habisan, habis itu dia bisa hidup bareng tapi kalau manusia sebaliknya bertemu pertama halus, lembut, bagus sekali, bahkan minum aja ditawarin minum Ustadz, gitu teman-teman sudah minum Ustadz, apa kabar Ustadz? tapi begitu siaran sudah 10, 15, 30 kali minum sudah jelas jatahnya Ustadznya aja diminum ada yang seperti itu jelas itu jelas jatah saya tahu-tahu sudah saya minum Ustadz tadi padahal pertama dulu minumnya dia aja ditawarkan mari minum Ustadz, gitu karena sudah lama maka manusia seperti itu pertama kali dia rukun tapi lama-lama dia akan jadi pertengkaran dan itu kebiasaan manusia maka musuh yang paling kejam siapa? orang teman yang paling dekat nanti akan jadi musuh dalam selimut apa maksudnya? dulu ketika manten baru apa-apa penganten baru itu apa-apa serba halus, lembut kan? ada orang kesandung sedikit aja aduh, hati-hati itu sudah tua begitu ketawa matanya ditaruh mana? beguluh, belakuluh begitu begitu kan Bu? iya yang jawab itu pasti mengalami apalagi yang diem ini lebih parah lagi jangan-jangan seperti itu jadi betapa orang hidup itu karena iman ditanya ya Rasulullah bagaimana iman? iman itu mangkana yuk minu bilah wal yamil akhir fal yukrim do'ifah fal yukrim jaroh iman itu siapa iman pada Allah dan Rasul maka dia menghormati tamunya mengharapkan tetangganya artinya hubungan sesama itu menentukan iman bahkan iman seseorang itu hilang kalau dia sudah kehilangan hubungan baik apa artinya ada orang tanya pada Rasulullah orang itu hilang imannya kenapa? karena dia tidur kekenyangan karena tidur pulas karena kekenyangan sementara tetangganya gak bisa tidur karena ternyata urusan perut menjadi alasan iman karena dia tidak peduli dengan sesama artinya itulah namanya iman masalahnya hidup dengan sesama kadang ada perbedaan jangan sampai ada orang itu kalau di Jawa kalau sudah senang itu apapun winko katon kencono apa gak tahu kan? sama salahnya pakai bahasa Sunda aku gak tahu juga tapi kalau sudah tidak senang dadio buhanyu moh nyawuk dadio dalan moh ngambah dadio godong moh nyuek gak tahu kan? artinya apa? kadang-kadang orang kalau sudah senang begitu maka Rasulullah mengatakan begini jangan berlebihan dalam mencintai seseorang dengan berlebihan dalam membenci seseorang tapi yang tengah-tengah saja yang tengah-tengah karena yang kita cintai pada suatu saat dia akan jadi kebencian bagi kita yang kita benci kadang-kadang menjadi kadang-kadang menjadi teman yang baik bagi kita untuk itulah maka sekarang diperhatikan bagaimana hubungan satu dengan yang lain untuk mengatur itu sampai hubungan baik itu senyum saja dinilai ibadah ibadah asal gak senyum-senyum sendiri gitu tapi sayang kadang-kadang kepada saudara sendiri senyum kita menjadi mahal kepada istri sendiri aja ditanya gak nginakkan wajahnya cemberut jadi gadul kalau bahasa Belandanya itu ditanya gak nginakkan dari mana bu? dari belakang mau kemana? mau ke depan sudah makan? sudah gak makan mud biar anak siapa? anak manusia rumahnya mana? enggak siapa rumahnya itu dimana? Indonesia jawabannya benar apa salah? dari mana? dari belakang mau kemana? mau ke depan benar apa salah? benar ya sudah makan? sudah gak makan mud biar benar apa salah? tapi kalau ada orang jawab seperti itu ibu seneng apa susah? nah maka Islam mengatur hubungan itu nanti kita baca ayatnya iya baik pemirsa kita akan lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini pemirsa jangan kemana-mana tetap di majelis sakinah ya majelis sakinah ya majelis sakinah warah warahmatullahi sakinah alhamdulillah pemirsa semuanya seperti yang anda lihat ternyata ini untuk segmen sekarang disini sudah makin penuh ya ada tamu nih yang baru datang nih ya oke kita sapa dulu ini ibu-ibu yang baru datang dari mana baik ini dari majelis taklim albarokah kamal sidik Cikarawang Bogor waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kompak ya dari suaranya sudah menunjukkan usianya assalamualaikum coba kita tes juga ke dari pesantren matlaul hudda ayah dari matlaul hudda matlaul hudda matlaul hudda matlaul hudda matlaul hudda beda kan beda kan disini yes waalaikumsalam assalamualaikum sebentar lagi dafilahi taufiq walhidiayah itu semuanya baik bagaimana hubungan dengan sesama tadi sudah kita bahas di segmen pertama bagaimana hubungan sesama ini menentukan karena hablu minnaullah juga ditentukan oleh hablu minnan orang yang sholatnya buah kus puasanya buah kus sholatnya sampai jidatnya hitam bacanya bagus bismillah walhamdulillah walakuk walakuk luar biasa dia haji itu tiap tahun bahkan umrohnya itu seminggu tiga kali oh iya udah tinggal aja disana umroh seminggu tiga kali rumahnya itu rumahnya mekah jadi dekat dengan kaabah itu umroh mekah dia umroh terus dia haji terus dia sholat terus tapi hubungan sesama tidak baik maka kata nabi itu Allah berfirman itulah pendusta dalam beragama kenapa dia agamanya bagus dia kelihatannya sholat puasa haji segala macam tetapi yadu'ul yatim hubungan dengan anak yatim gak baik hubungan dengan sama gak baik contoh di dalam surat al-hujurat ayat 11 orang-orang yang melakukan satu perbuatan saling menghina menjatuhkan merendahkan saudaranya padahal itu saudaranya sendiri maka itu termasuk orang-orang yang gagal di dalam membina keagamaan karena agama bukan saja hubungannya dengan Allah tapi juga hubungan dengan sesama dengan manusia sekarang dibaca dulu ayatnya padahal nanti kita terangkan ya A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal ladzina amanu la yasher qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in Asa an yakunna khayran minhun wala talbizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salis mulfusuku ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulai ka'humul walimun Allah ya artinya wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain ya satu jangan sampai seseorang mengolok-olok saudaranya yang lain kenapa dia olok-olok karena dia melihat kelemahan dan kekurangan orang lain sering kan bu orang itu kalau lihat celanya orang lain cacatnya orang lain kelihatan tapi cacatnya sendiri gak kelihatan kuman di seberang lautan kelihatan tapi gajah di pelupuk mata pasti gak kelihatan karena gajah seberang itu di pelupuk mata ya pasti gak kelihatan orang itu kalau di dalam rumah dia tahu bahwa rumahnya orang lain itu miring karena dia lihat yang jauh tapi dia tahu bahwa dirinya sendiri rumahnya sedang miring betul gak bu? betul oke diteruskan karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok kadang-kadang yang diolok-olok lebih baik daripada yang mengolok-olok kalau orang nunjuk satu ini yang satu mengarah ke saudaranya yang ketiga mengarah kemana ini? tiga ke dirinya sendiri orang kalau sudah sakit seperti ini kemana saja dia sakit ada bu? bu? halo bu? halo dek? kalau halo itu jawabnya hai halo? hai? hai? halo? halo halo hey hai hai halo halo hey hey halo 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 hey 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 halo nah bingung kan? iya kan jadi ada orang ke dokter ya dokter tolong saya diobati sakitnya apa? semuanya sakit kepala saya sakit hidung saya sakit gigi saya sakit semua yang ditunjuk sakit oh kaki saya juga sakit ternyata semuanya sakit padahal yang sakit bukan kepalanya bukan hidungnya tapi ujung jarinya ujung jari ini kalau sakit ditunjuk kemana saja sakit aduh jidatnya juga sakit dagunya juga sakit karena ujung jarinya yang yang sakit dasar orang itu kalau hatinya sudah sakit maka semuanya dilihat jeleknya ada orang datang saja sudah sangka buruk mau pinjem uang gitu nah sifat yang seperti itu disebut sifat kalbiah sifat apa? kalbiah yaitu sifat anjing anjing itu ada orang datang mau kasih hadiah tetap menggonggong ada orang datang mau mencuri tetap menggong dasar anjing maka begitulah orang suka ngolok-olok ada orang baik diolok-olok ada orang jelek juga diolok-olok orang pakai kerudung bagus-bagus hidup kayak dalam tanki saya sudah pakai ukensi aja gak laku-laku sementara ada orang pakai baju belum dijahit aja dikatakan juga dikomentari dasar orang itu suka berkomentar maka jangan suka mengolok-olok karena yang diolok-olok belum tentu Rasulullah dulu banyak yang mengolok-olok tapi apa Rasulullah itu orang jelek yang bagus yang mengolok-olok apa yang diolok-olok sebetulnya yang diolok-olok biasanya oke diteruskan dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain kenapa ini dikatakan perempuan-perempuan karena penyakit gosip itu lebih didominasi oleh ibu-ibu kelemahan dan kelebihan wanita di bidang mulut mulut wanita lebih banyak maka kalau pengajian rame pasti ibu-ibu yang pulang bawa makanan pasti ibu-ibu yang suka gosip biasanya ibu-ibu penyakit mengenai iri dengki, srei, dawen, panas ten, open tumbak cucuan, gendong, merd, pradul, atul, atul fitnah, hibah, namimah, bakil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, sewek, cerikin, rumping, rasani, sudon, sangka buruk biasanya ibu-ibu pedit, pelit, cap jahe, merekehese, buntut kasiran iya apa ini ulangi? pedit, pelit, cap jahe, merekehese, buntut kasiran iya, gak tau lah, pokoknya gitu apa bapak-bapak gak punya dosa? punya ada, tapi sedikit dosanya bapak-bapak itu sedikit, tapi besar-besar dosa bunung, rampok, jarah, nyantet, memperkosa pasti ayatnya untuk laki-laki yang banyak di penjara adalah laki-laki yang memperkosa rata-rata laki-laki gak ada wanita, ya hai wanita janganlah kamu memperkosa gak ada ayatnya jadi, ibu-ibu yang saya melihatkan ini semuanya jangan suka mengelolok alamannya kepada wanita karena wanita suka melihat menggosip sesuatu dan orang kalau sudah menggosip itu penyakit yang luar biasa maka nasihatnya Rasulullah kalau gak bisa ngomong yang baik diam tapi orang kalau sudah biasa mengguncing, biasa gosip kok hari ini gak gosip? mules perutnya sakit semua loper emangnya maka biasakanlah orang ngomong yang baik syukur dengan itu ringan di lidah tapi berat timbangannya di akhirat ulang sekali lagi subhanallah ringan bu, di lidah ringan, tapi berat timbangannya di akhirat daripada ngosip sana, ngosip sini lebih baik yang begini ini dilakukan begitu bu, nanti ayatnya dilanjut diselesaikan dulu ayatnya karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok ya, diteruskan lagi, sudah? cukup? benar, nanti ayat itu tidak boleh sangka buruk itu di ayat dua belasnya oke, ayat sebelas dulu ya, baik pande juga pemirsa di rumah semuanya jangan kemana-mana kita akan kembali setelah yang mau lewat berikut ini tetap di majlis hakinah tuntas, apaan tuh tuntas? iya, majlis hakinah iya Pak De, ini ibu-ibu katanya tadi yang dibilang yang sering banyak menggosip tapi sekarang ini banyak sekali kesempatan apalagi di media-media ini bahan yang memicu gosip-menggosip ini bagaimana nih? yang digosipkan laki-laki, tapi yang menggosip perem jadi yang berbuat dosa sama-sama kedua-duanya iya, oke, baik baik, pande juga pemirsa semuanya ini sepertinya ada yang mau berinteraksi nih kita berinteraksi dengan pemirsa jawabannya yang mau nanya, dipersilakan iya, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama Agus Abdurrahman dari Pondok Pesantren Modern Matlaul Huda iya Bapak Ustaz ingin bertanya ini kan ada seseorang seseorang itu dulunya itu sering membantah orang tua nakal bisa diisilah preman lah tapi suatu saat si saudara orang itu nakal suka berani itu lu banget sih iya tapi suatu saat seseorang itu pengen berubah dengan benar-benar oh bagus tapi ini yang jadi pertanyaannya ketika seseorang itu pengen berubah banyak orang-orang yang teman apa setemen rokok atau segala macemnya itu jadi apa menghina gitu lu jadi soalim lu jadi gini-gini tapi sebenarnya dia itu pengen berubah benar-benar terus yang percayaan kedua gimana menjadi konsisten menjadi orang yang baik soalim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh so suci katanya gitu ya so jadi host so suci so cantik pertama inilah pentingnya teman Arojulu Aladin Latas Al Falyangdur Man Yuhalil Man Korini Nabi bersabda seseorang itu dalam beragama gak usah ditanya lihat saja siapa teman dekatnya siapa yang biasa bersama dengan dia Manjalis Janis siapa yang duduk bersama dia berarti dia sejenis dengan dia maka kalau mau tobat buatlah lingkungan yang baik karena apa kalau lingkungannya jelek untuk beramal baik juga susah teman-temannya suka ngerokok suka mabuk begitu rupa kita berkahul dengan dia minimal kita tidak ngerokok tidak pakai mabuk tapi bertato tatu beneran bukan tatu gambar remping itu panuan tatu kok gambar remping malah ada gambar kadas begitu rupa itu bukan itu semuanya jadi intinya bagaimana untuk cari teman maka masuk di pesantren mudah-mudahan ini peternakan peternakan ulama amin ini ahli-ahli surga semuanya insya Allah amin kalau kita di pondok mau sholat sunnah mau sholat daajud ada yang mengatakan sok suci tidak karena memang tempat untuk orang baik tempat baik itu di diskotik apa di pesantren di diskotik itu mau salam aja susah wah ini diskotik islami diskotik syariat jadi dok 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 assalamualaikum waalaikumsalam jadi lagunya kau sidah perdamaian perdamaian yang ngisi akapela karena itu lari biasa mabuk tapi mabuknya islami eh alhamdulillah masya Allah ada gak yang seperti itu tapi untuk di pesantren untuk mabuk gampang gak baru ngerokok aja dipukuli bareng-bareng kenapa karena itu ada suasana baik maka kalau mau bertobat tadi maka cari lingkungan yang baik bagus itu dulu terserah dulu Umar bin Khotob itu juga orang yang jahat adiknya sendiri aja dipukuli luar biasa karena dia masuk islam bahkan anaknya yang perempuannya jadi bunuh kalau mabuk Umar bin Khotob itu bukan satu gelas satu gentong tapi gentongnya kecil segini dulu belum ada gelas jadi pakai gentong intinya adalah betapa orang mabuk tapi akhirnya jadi Amirul Muminin jadi Khalifah itu Umar bin Khotob itu orang baik apa orang jelek padahal dulunya orang jelek tapi kalau mau tobat hebat mas Agus contohnya mudah-mudahan jadi Umar bin Khotob Al-Faruq ada lagi Mangga silahkan ada lagi yang mau bertanya ya silahkan pakai mic dong ya yang mana ibu ibu ini dulu ya ibu dulu ibu dulu ya beri kesempatan ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya ibu Suryama dari Majus nama saya Wijayanto dari mana dari Majus Talim Baitul Muslimin Jati Bening Bekasi saya dari Bina Anak Soleh pesantan Jogja sudah bu dibalik itu mungkin ada lagi yang mau nanya oh belum saya mau nanya ini apa sih keluarga saya ya kan pada apa namanya benar salah enggak benar salah gitu itu aja Ustaz kalau benar salah itu yang keliru kalau enggak benar itu salah itu Ben bagaimana solusinya Ustaz contoh kongritnya gimana contohnya contoh kasusnya jadi apa tuh saya bersudara berumpat jadi saya yang paling tua jadi saya tuh saya ngasih apa anu ngasihin adek gitu kan benar tapi sama adek disalahin juga menghina kamu dikira saya enggak punya uang gimana gimana solusinya Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh benar salah enggak benar salah maksudnya serba salah iya serba salah sini salah sana salah semuanya serba salah itu oke jadi prinsipnya orang melihat salah atau tidak mungkin karena ada sudah ada pipit di dalam hatinya jadi yang buta itu bukan matanya yang budek bukan telinganya tetapi hati yang ada di dalam kalau hatinya sudah enggak beres maka semuanya dianggap salah maka sekarang kalau memang karena salah paham seperti itu diklarifikasi dengan cara apa bertabayun tabayun itu cross check kenapa kalau saya dipersalahkan mungkin karena ada salah karena belum tentu orang itu berbuat baik dinilai baik orang itu nolongnya baik itu dokter itu nyuntik itu orang kalau sakit disuntik oke buk 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 anak kita kalau sakit disuntik itu dalam rangka baik apa dalam rangka jelek baik tapi suntik itu nyakiti enggak sakit tapi kalau bagi anak ini dokter ini nakal apa dokter baik ini bagi anak dokter ini baik apa jelek nakal orang enggak apa-apa kok disuntik kok yang sakit mata saya kok yang disuntik pantat harusnya yang disuntik karena dia yang tapi bagi orang tua kalau enggak mau disuntik malah marah ada orang ke dokter itu kalau enggak disuntik merasa belum diubati jadi apapun walaupun vitamin dimasukkan aja itu semuanya kenapa karena ini sesungguhnya cara pandang yang berbeda untuk itu maka dicari lebih baik apalagi itu saudara maka kalau ada perselisian kembalikan pada Allah dan Rasul caranya gimana ditanya cari orang ketiga orang ketiga yang bisa didengar oleh adiknya didengar oleh kakaknya supaya tidak berlarut-larut seperti itu begitu jangan malah di memang adik saya itu dia itu dia itu dinasihati sama saja dasar memang takdirnya dia orang kafir kalau punya anak nakal memang itu takdirnya nakal walaupun dinasihati tetap nakal apa begitu? enggak tetap harus kita nasihati satu saat dia akan jadi baik sambil kita doakan begitu bu ada lagi ya baik silahkan di belakang dulu sana di belakang dulu oh iya ibu silahkan silahkan mau belakang dulu ya ini sudah secara di malam enggak tidur karena bikin bentik-bintik-bintik di ininya bikin polkadotnya itu sehari semalam itu bikin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya ibu Alia dari Masjid Alim Al-Barokah Bogor iya ibu Alia sang mau tanyakan Pak Ustadz begini mengapa setiap ada orang yang meninggal saya sering melihat itu selalu membacakan surat yasin yang saya tanyakan apa hubungannya antara surat yasin dengan jenazah tersebut sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi Tidak ada sumber yang soheh yang menunjukkan bahwa orang itu sering kalau orang sudah mati bacakan yasin biar cepat mati berarti nanti kalau ada orang baca yasin di depan orang suami mati berarti dituduh dia termasuk yang membunuh padahal tidak ada kaitannya surat yasin ini memang surat yang sering dibaca oleh Rasulullah Rasulullah itu hampir tiap malam terutama malam jumat membaca surat yasin surat wakiah surat arrohman surat mulek itu biasa dibaca Rasulullah sehingga kalau kita mau baca ayat tidak usah menunggu orang mati nawiru buyutakum bitilawatil koran nawiru buyutakum bikiroatil koran hiasilah rumahmu itu dengan bacaan bacaan koran sekarang ini bacaan koran sudah jarang kita dengar justru kalau jam-jam segini ini dengar bacaan koran pertanyaannya siapa yang meninggal jadi koran sebagai simbol kematian itu pun pakai sidi pakai kaset maka sebetulnya memang Rasulullah pernah membacakan satu surat untuk orang yang meninggal ada bahkan suratnya bukan surat yasin surat mulek ada juga surat yang lain pernah tetapi kalau mau bacakan dalam rangka mengkondisikan biar dia mau mati itu yang terdengar suara-suara koran silahkan tidak ada apa-apa baik orang tidak sadar dibacakan koran baik tapi tidak harus surat yasin jelas ya begitulah kurang lebihnya tapi fadilahnya surat yasin memang banyak iya ya baik ada lagi yang mau bertanya silahkan satu lagi memang gak ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya ibu dari Majlis Taklim Al Barokah Kamal Sidik Desa Cikarawang Bogor saya mau bertanya Pak Ustaz ada seseorang kata Pak Ustaz katanya harus harus sesama manusia harus baik ada seseorang suami dia mencari nafkah tapi nafkahnya itu tidak diberikan sama istri semuanya tadi cuman separuh curhat banget ini curhat banget terus yang separuh misalkan dia diam-diam itu menciman untuk saudaranya sedangkan saudaranya itu udah berkeluarga pertanyaan saya bagaimana itu hukumnya Pak apa berdosa apa misalkan seseorang istri itu gimana solusinya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik Pak Dek kita tahan dulu kita jawab dulu setelah yang mau lewat berikut ini pemirsa jangan kemana-mana tetap di majlis Sakinah Wabarakatuh Sing Thank you Allah Thank you Allah Sing Berita hangat Berita hangat dan terbaru selebriti yang patut Anda simak Pak Kina Wah Rohmah nih diam-diam katanya Pak Dek gimana nih suami adalah kewajibannya memberi nafkah kepada istri secara cukup tidak ada satu kehinaan yang lebih hina daripada suami yang suka menghinakan istrinya dan tidak ada kemuliaan yang lebih mulia daripada suami yang suka memuliakan istrinya sekarang bagaimana kalau memang ada kasus tadi suami punya gaji tapi dikasihkan separuh boleh gak tergantung kalau separuh itu sudah mencukupi kebutuhan lahir batin dan juga kebutuhan basic need neednya terpenuhi tidak apa-apa tapi kalau dengan separuh itu makanannya harus terjepit sehingga makanannya menunya tiap hari keluarga ini lima kakara kerupuk kopi sama kangkung terus kalau orang Jogja namanya stereo segos tengah tempenya separuh terus kalau di Jogja ada makanan namanya cat rice nasi kucing cat rice itu makanan mahasiswa dikasih makanan kurang gisi terus kenapa karena anaknya sampai rambutnya itu kayak spiral semuanya karena setiap hari dikasih mie instan terus maka yang demikian berarti dolim maka tidak boleh tapi kalau gajinya 5 miliar yang dikasihkan 2,5 miliar cukup gak hidup di 2,5 miliar gak apa-apa jadi gak apa-apa alhamdulillah karena harusnya suami tahu prioritas saudaranya ditolong boleh gak boleh tapi prioritasnya kepada istri dan anak-anaknya dulu kalau udah tercukupi boleh jangankan separuh ya gimana ibu tapi kalau kurang maka seharusnya istri dan anak-anaknya dulu yang dipenuhi tapi cukup dan kurang itu kurangnya apa basic need makanan pendidikan kesehatan itu basic need kurangnya cincinnya istrinya baru 3 kilo harusnya kan 6 kilo biasa kan ibu-ibu kalau senang cincin dimana-mana kasih cincin kasih mas sini kasih mas bros aja ada 5 kanan kasih kiri kasih atas aja pakai bros kan makanya nanya sambil nunduk terus nyata-nyata aduh brosnya disini gitu kan bu ibu punya cincin aja kalau ngomongan gini ibu gimana kabarnya gimana kabarnya gitu kan seru nyanyi depannya tola alba terwala inah minsaniatil wadah gitu kan iya kenapa karena dia cincinnya besar-besar tanya harga salah aja bu salahnya sekilo berapa bu sekilo berapa biar tahu kalau gulangnya banyak yang jual orang Jogja gak mau kalah giginya pakai emas jadi jawabnya bukan 5 ribu sekilo bu 10 ribu 10 ribu ibu-ibu yang saya melihatkan intinya kalau memang karena ukurannya adalah ukuran emas ukurannya kebutuhan sekunder maka itu bukan ukurannya ukurannya adalah kesehatan pendidikan makanan pokok pakaian segala macam tercukupi boleh yang lain ditolong maka ditanya oleh Rasulullah Rasulullah tanya pada sahabat sahabat tanya pada Rasulullah begini ya Rasulullah apa yang harus saya infakan apa yang lebih dari kamu kalau kurang malah kamu dikasih infak begitu nanti mudah-mudahan suami ibu melihat tayangan ini sadar bahwa ternyata istrinya itu sampai kurang makan tapi kurang makan kok gemuknya seperti itu pertumbuhannya melibar menyamping begitu rupa Masya Allah baik ada lagi ya satu terakhir sepertinya sudah habis waktunya kita tunda dulu ya oh boleh sekarang didaftar dulu tanya-tanya minggu depan ya baik pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat hai hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olokan kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokan dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokan wanita-wanita lain karena boleh jadi wanita yang diperolok-olokan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokan dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim hai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dari prasangka sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain sukakah salah seorang diantara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah sesungguhnya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang Quran surah Al-Hujurat ayat 9 sampai ayat 12 pemirsa MNCTV dimanapun anda berada marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita menjadi orang-orang menjadi saudara-saudara yang sama-sama menjaga silaturahmi menjaga kekerabatan dan menjaga semua amal baik diantara kita hablu minallah tak lupa pula hablu minannas manggapadi ya mudah-mudahan semua yang hadir disini hidupnya diberkai oleh Allah dunia yang belum mendapatkan jodoh mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang punya hutang-hutang yang banyak mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya tidak akan menagihnya lagi amin ini aminnya kenceng sendiri berarti hutangnya banyak itu mudah-mudahan yang punya masalah dalam hidup Allah berikan penyelesaian yang terbaik yang punya suami-suami yang suka mendolimi Allah lunakkan hatinya sehingga menjadi kasih sayangnya dipumbuhkan dengan rasa mawadah rohmah dan sakinah diantara kita yang istri-istri yang mentel bawel cerewet cerikis makannya banyak tidurnya betah ngorok ngentutan ngileran mudah-mudahan setelah datang ke sini pulang ke rumah menjadi istri-istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya amin suami-suami yang galak mudah-mudahan pulang dari sini menambah uang belanjanya tidak dikasihkan cuman separohnya tadi seperti suami ibu itu dikaji separoh aja udah gemuk begitu apalagi dikaji banyak lagi mudah-mudahan semuanya menjadi kebaikan bagi kita semuanya kita doakan orang tua kita baik yang sudah meninggal maupun yang masih bersama kita Allah di dunia pencerahan untuk kita semua pada kesempatan pagi ini dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih untuk ANN DKI Jakarta yang sudah mendukung acara ini untuk tim Aka Pelanya juga terima kasih kepada semua pihak yang telah bergabung di acara ini pemirsa saksikan terus acara Majelis Akina saya tidak mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Majelis Akina Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton